Intro Selamat pagi, salam literasi bersama saya Reza Soraya di Lensa Dispersip. Dispersip Kalimantan Selatan, gelar syukuran penghargaan Nugraja Sadharma Pustaloka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar acara syukuran atas keberhasilan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan meraih penghargaan Nugraja Sadharma Pustaloka yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Acara yang digelar di Aula Kantor Dispersip Kalsel dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Sahbirinor. Dalam sambutannya, Bapak Haji Sahbirinor yang akrab di Sapa Paman Birin mengucapkan selamat dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Nurliani MAP atau Bunda Nunung yang telah mendapatkan penghargaan Nugraja Sadharma Pustaloka. Paman Birin juga menyampaikan, perjuangan membangun literasi masyarakat di Kalimantan Selatan tentu tidak mudah. Meskipun Kalsel menempati peringkat pertama se-Indonesia dengan indeks pembangunan literasi tertinggi, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pun berharap ke depannya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan terus tumbuh dan berkembang sehingga akan lahir masyarakat yang cerdas, produktif, dan kreatif. Semakin fokus, semakin meningkatkan yang namanya kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini akan sangat mempengaruhi peradaban sebuah bangsa. Jadi, kata kunci saya ini, belajar, membaca, belajar, membaca, belajar, membaca, belajar, membaca, sukses. Oke, waalaikumsalam. Sementara itu, Kadis Persib Kalsel Ibu Nurliani MAP menyampaikan keberhasilan ini merupakan kerjasama dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, para budayawan, komunitas-komunitas literasi, para wartawan, dan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Bunda Nunung juga menambahkan, penghargaan ini tentunya semakin memacu dan memberi motivasi kepada Dispersib Kalimantan Selatan untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan-pelayanan yang prima untuk ke depannya. Demikian lensa dispersib hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan salam literasi! Terima kasih telah menonton!